Hai penampakan boot lapan tiga bulan setelah dilahankan mantap nih asal bibit ukuran 70 cm yuk lagi batangnya mantap ini asal muasalnya sedlingnya batang bawah dari biji alpukat Markus wah ini kan ya ini membuktikan bahwa rootstock berpengaruh besar terhadap pertumbuhan alpukat mantep kan boot lapan batang bawahnya biji alpukat Markus wah sudah hampir satu dua meter mungkin ya ini kubah penanaman tiga bulan tapi batang bawahnya tidak tahu pertumbuhannya kalah jauh dengan yang memakai rootstock Markus Markus itu ada yang bilang Hawaii jumbo ada yang bilang kendil menurut saya itu sepertinya sama ini sub-034 juga tiga bulan dilahankan ini batang bawahnya tidak tahu juga asal muasal penanaman sekitar 70 cm sama ini sama 70 cm-nya nah ini dari sementara pengamatannya kalau memakai rootstock Markus biji ya bijinya alpukat Markus pertumbuhan sangat figur sangat cepat sekali pertumbuhannya yang ini TANBIC TENBIC 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 apa TENBIC ya bajanya ya nah ini juga tiga bulan ini tiga bulan dilahankan menarik ini waktu saya bikin batang bawah ini dari alpukat aligator Sama ini penanamannya 3 bulan kemarin Cuman batang bawahnya saya pakai aligator Pertumbuhannya ya seperti ini Sementara ini pengamatan masih seputar pertumbuhan Kalau memakai biji tetap masih menang Markus Maksudnya biji disemai, dijadikan rootstock, lalu disambung dengan varian tertentu Sementara tetap Markus yang paling juara, paling cepat pertumbuhannya Alpukat Pohongok Usia penanaman hampir 8 bulan Di kebun Ini asalnya Alpukat Aligator, kita topworking dengan Alpukat dari Vietnam Namanya Alpukat Pohongok Ya hampir 8 bulan Alpukat fenomenal pada masanya, Alpukat Red Vietnam Yang katanya merah tapi hijau buahnya Tapi ini enggak apa-apa, ini paling gencah Paling Pempolan buahnya paling topik Ini hampir Pempolan buahnya paling topik Pempolan buahnya Pempolan buahnya empire Pempolan buahnya Pempolan buahnya Jangan lupa umum Sampai jumpa di video selanjutnya